Apakah soundcard V8 itu masih layak digunakan di tahun 2021? Simak terus Halo sobat youtube, kembali lagi bersama saya Mohamad Rusik tentunya di channel OZ Pada video kali ini saya akan mereview apakah masih layak menggunakan soundcard V8 di tahun 2021 Pasti kalian sudah tahu mengenai soundcard V8 ini dan pasti kalian sudah memiliki ini Dan ini masih sangat layak digunakan di tahun 2021 Soundcard V8 ini yang versi lama ya Kalau versi terbarunya itu ada soundcard V8s sama V8bos itu versi terbaru itu ada Tapi kata teman-teman sih masih sama, masih sama saja Perubahannya itu tidak terlalu signifikan Hampir, ya cuma di body saja lah Kayak di V8s itu cuma di body saja Oke Di channel ini nantinya akan membahas semua alat-alat recording Yang tentunya tinggalkan harga yang murah, tapi bukan murah Ikuti terus channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Ini saya akan mengetes juga sekalian Apakah masih layak, ini kan perlu dites ya Suaranya masih bagus apa enggak Ya ini saya sudah Ini sudah lama ini ya, punya saya Enggak tahu saya pakai ini Soalnya sibuk kerja Oke Buat kalian yang pemulang sama seperti saya juga Ini soundcard V8 ini menggunakan baterai ya Menggunakan baterai Dan ini harus di-charge dulu kalau baterainya habis Disini ada banyak sekali tombol-tombolnya Disini ada tombol mic Disini ada tombol mic Disini ada tombol echo Di bawahnya lagi disini ada tombol Table Bass Record Music Dan monitor Nah untuk di bawahnya ini Yang banyak sekali ini Ini adalah efek Kayak Ini apa Elektro Efek elektro Blitzband Kayak suara yang besar gitu Terus magic gitu Terus suara yang seperti tupai Kalian pasti Paham suara yang seperti tupai Yang seperti anak kecil itu Terus shockwave ini kayak ada Mevap nya Terus yang di bawahnya lagi ini ada Tepuk tangan Ada suara tembakan Ada debut Ada suara ciuman Ini Kiss Suara ciuman Nah di Belakangnya sini Nah ini Ini adalah tombol untuk Apa Nyalogin ke sound card ya Tombol Disini ada Banyak sekali Disini ada mic Nah disini ada mic Dynamic Mic dynamic Terus sebelahnya lagi disini ada Condenser mic Terus sebelahnya lagi disini ada Handset Ada airpon Nah ini kita bisa menggunakan Dua handset ya Airpon speaker Airpon speaker itu Sound aktif Kita bisa menggunakan sound aktif Langsung Jadi Alat ini juga bisa digunakan untuk Live cover Atau manggung-manggung di Cafe gitu ya Sudah Lumayan sih Lumayan Dengan harga yang murah Terus disampingnya Sini lagi ada Tombol Untuk Ngetes ya Charging Terus di sebelahnya lagi disini A company Instrument Ini adalah Komposisi instrumen yang kita buat Atau alat-alat yang akan kita gunakan Seperti gitar Bass Dan lain-lain Terus di Sebelahnya sini lagi ada live Live 1 dan live 2 ini Live 1 ini untuk Kita masukkan ke HP Dari sound card sini Kita record ke HP atau ke laptop Tapi biasanya ke laptop itu menggunakan ini Charging Charge Tombol Charge Live ini untuk ke kamera Kamera atau Handphone Oke langsung saja Di Video kali ini Saya akan Mengetes Suara yang disilikan di sound card video 8 ini Apakah masih layak atau tidak Silahkan Kalian Tulis Pendapat kalian Di komentar Di video selanjutnya Nanti akan bahas Mengenai sound card video 8 ini Jadi Tentunya ikuti terus Perkembangan channel ini Ikuti terus Jangan lupa subscribe channel ini Agar Tidak ketinggalan informasi Oke langsung saja kita Cek Nah disini Kita akan Tes Sound card video 8 ini Apakah masih layak Atau Tidak Dipunakan di tahun 2021 Karena Semakin hari Semakin canggih Alat-alat recording Tapi Tidak apa-apa Jangan minder Karena saya juga Menggunakan sound card video 8 ini Maksimalkan dulu Alat yang ada Nanti upgrade Kalau channelmu sudah berkembang Dan bisa menghasilkan Nanti upgrade Perlahan-lahan Upgrade ke yang Sound card yang lebih Bagus Oke Kita akan tes Dengan nyanyi Aku mengerti Aku mengerti Perjalanan hidup yang kini kau lalui Aku berharap Meski berat kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang Menaklukkan hari-harimu yang tak mudah Biar ku menemani mu Membasuh lelahmu Izinkan ku lukis senja Mengukir namamu disana Mendengar kamu bercerita Menangis tertawa Biar ku lukis malam Bawa kamu bintang-bintang Untuk temanimu yang terluka Hingga kau bahagia Biar ku lukis Oke gimana teman-teman Suara yang dihasilkan dari Suara B8 ini Dan saya menggunakan Gitar Custom ya Tyler Jangan lupa Comment di bawah Dan jangan lupa Like Comment And Subscribe Nanti saya akan Bikin video selanjutnya Mengenai sound card B8 ini Dan tentunya Buat kalian youtuber pemula Tetap semangat Jangan kasih gendor Ingat Subscriber yang Jutaan pun Dulunya juga mulai dari nol Kita mulai dengan Alat yang seadanya dulu Maksimalkan dulu Apa yang kita punya Jangan ditunda-tunda Langsung saja Sambil belajar Oke Kita sama-sama youtuber pemula Mulai dari nol Ikuti terus pertumbuhan Rambut saya Bercanda Ikuti terus perkembangan channel saya Jangan sampai ketinggalan Oke Jaga dirimu di rumah Saya home Semoga Kalian sehat selalu Sampai ketemu di video selanjutnya